Intro Halo semua, kembali bersama gue, Niko Skaven Jadi kali ini gue akan melanjutkan game Story of Seasons, Friends of Mineral Town Oke, jadi di video kali ini gue akan memberikan Tips dan tutorial gitu ya Cara cepat kaya di game ini ya Oke, jadi tanpa basi-basi langsung aja kita ke gamenya oke Oke, jadi tips yang pertama bisa dilihat Tanggal 18 di Spring ya Jadi di Spring tanggal 18 itu Ada lomba pacuan kuda gitu ya Nah, kita bakal judai gitu ya Gambling gitu kita nanti gitu ya Sistemnya tuh cuman kayak save download aja sih sebenarnya Nah, pacuan kuda ini juga ada di tanggal 18 di Autumn ya Di musim gugur Nah, sekarang gue kasih tunjuk dulu Yang di Spring tanggal 18 oke Nah, jadi lu sebelum ke tempat lombanya tuh Kita save dulu Word journal Kita save Save tuh inget ya Save, lu inget save Nah, ini gue kasih tau buat yang kudanya tuh belum bisa dinaikin ya Ini gue kasih tau yang kudanya belum bisa dinaikin oke Kalau yang udah bisa dinaikin ya itu mah gampang lah Kita tinggal nunggu kuda kita balapan Kita batnya ke dia Medalnya Ke kuda kita Tinggal kita main ini aja gimana kan Kalau menang ya ke kita Ujung-ujung ke kita lagi Nah, ini gue bakal kasih tunjuk yang Kudanya belum bisa dinaikin Dan Kalau yang buat di Spring ini Gue bakal kasih tunjuk juga Yang modalnya dikit gitu ya Cuman 14.000 tuh ya gue ya Oke, jadi langsung aja kita ke tempatnya Nah, jadi caranya kita langsung aja ke si Thomas ini ya Nah Kita gak usah Purchase tiket dulu Kita gak usah Jadi pertama kali yang harus kita lakukan Harus kita Tonton dulu aja Ya, tonton dulu nih Kayak gini ya Kita tonton, oke Ada Diva, Sekreteri, Rowan, Mustang nih Nah, kita harus inget-inget Siapa pemenang Lomba pertama ini ya Oke, kita bakal lihat ya Oke, antara nomor 1, 2, 3, atau 4 Yang menang siapa gitu ya Kita lihat Kita lihat Apakah yang biru atau yang hitam Gue gak tau Sepertinya sih yang biru ya Oke, yang biru menang Oke, inget-inget tuh ya Yang pertama yang biru menang Namanya Rowan Oke, ya Udah, selebihnya mah Kan ada 3x8 Kita cuman ingetin yang pertama aja Yang kedua, ketiga Boda amat gitu ya Oke Gue bakal cepetin aja langsung ya Oke Nah, ini udah beres nih Abis itu kita keluar nih Abis itu kita keluar Udah beres nih Langsung kita load lagi Seven yang tadi kita udah buat Oke Nih ya, spring 18 jam 10.20 Oke, kita baca nih Udah Set Kita masih inget kan Pemenang yang tadi pertama siapa Yang nomor 3 ya Rowan ya Yang warna biru Jadi, langsung aja Ini pasti sama Yang pertama tuh pasti sama Langsung gitu ya Purchase tiket Start race Tadi yang keberapa yang menang Yang ketiga ya Langsung aja kita all out di Yang ini Yang nomor 3 Udah habis Sampai habisin aja Duitnya habisin aja gitu ya Langsung confirm Udah Oke, kita bakal tonton Udah pasti biru yang menang Tuh ya Easy Se easy itu boy Se easy itu ya Langsung medalnya Ke kita semua 294 kali 4 Seribu Lumayan lah ya Lumayan cuy Untuk modal segitu tuh bakal Balik modalnya lebih gede lagi cuy Oke, kita langsung skip aja ya Nah, abis itu Udah dapet medal kan tadi Udah dapet medal kan tadi Udah dapet medal Langsung kita tukerin Price exchange ya Nah, tukerinnya sama Kalau masih modalnya dikit nih ya Kan kita cuma dapet 1188 medals doang Kita tukerin sama Bruch Ya, inget inventory harus kosong Biar Bruchnya bisa buat banyak Gitu ya Oke, langsung aja Kita tukerin Semua ya Kita langsung tukerin Semua aja 66 Oke Oke Udah Dapet Kalau misalkan medal lu Lebih banyak lagi Bakal lebih banyak lagi Dapet duitnya Iya gak Oke Jadi langsung aja Kita skip aja nih Start Rest kedua sama ketiganya Kita skip aja oke Oke, udah beres Langsung aja kita pulang nih ya Pulang nih ya Set Kita keluar Halo, run Nah, kita langsung taruh Di shipping bin cuy Nih, lu lihat nih Dapetnya berapa Satu Bruch itu 1800 Ya Lihat Lu lihat nih ya Kita jual semua Kita jual semua aja Kita jual semua Kita close 118.800 Dari modal gue Cuman 14.000 Se easy itu boy Se easy itu oke Langsung aja kita confirm Dan tunggu besok jam 5 Si Zach bakal ngambil Duit kita langsung 118.000 gitu ya Mudah kan Oke Jadi langsung aja Kita ke cara yang kedua oke Oke Seperti yang gue bilang Di autumn Tanggal 18 Juga ada pacuan kuda Seperti biasa oke Save lagi Save lagi Save lagi gitu ya Save Oke Save Pokoknya save Sebelum ke Lapangan sana Sebelum ke tempat lomba Lu harus save dulu oke Kalau udah save Langsung aja Seperti biasa oke Seperti biasa Ini mah kayak biasa aja Sebenernya ya Lu ikutin cara gue tadi ya Tonton dulu sampai akhir Ngulang lagi Load lagi Baru kita Bet ke kuda yang tadi pertama menang Oke Nah Sebenernya sih caranya sama aja Kayak begitu Nah cuman disini gue mau ngasih liat Di price exchange aja ya Gue waktu itu ada sisa medal 9.248 dari yang spring Karena gue udah Udah punya kuda yang bisa dinaikin Jadi gue pake kuda gue aja tuh Meda gue langsung banyak ya Nah Jadi Disini Lu harus beli Truth of Jewel Sama Powerberry nya juga Jangan lupa ya Nah Kalau udah beli dua itu Bakal kebuka namanya dress Dress ini Kalau dicual Kasih guang Mahal cuy Lebih mahal Oke Jadi Seperti biasa aja Beli kita beli dress Semuain aja ya Semuain Jangan takut Oh udah abis ya Cuman dapet 36 Tapi kalau medal lu lebih banyak Bakal lebih banyak lagi tentunya ya Dress nya yang bisa dinaikin Nah Ada sisa kan ini Kita beliin brush aja lah ya Jadi Sampai bener-bener gak ada sisa gitu ya Sayang kalau ada sisa Nah kan kita udah punya dress nih ya Kita udah punya dress Oke dah Gue bakal skip dulu dah Kayaknya gak bisa keluar Oh iya Gue lupa kasih tau Nah Buat yang di Autumn ini Yang gue kasih tau ini Ini buat yang Modalnya banyak ya Ini bisa diliat Gue ada 276 ribu gold ya Nah Seperti biasa aja Caranya ya Sama kayak yang spring itu Kita tonton dulu Sampai habis Baru kita load lagi Nah terus kita bet Semua ke Yang menang pertama itu Nah Pastikan lebih banyak ya Dapet medalnya gitu ya Baru kita tukerin dress Soalnya dress ini mahal cuy 250 medal Sedangkan brood Cuman 18 medal Jadi kita harus punya Modal yang gede gitu ya Ini Cara yang dress nih ya Jadi harus punya Modal yang gede gitu ya Oke kita bakal skip lagi ya Gue lupa ngasih tau Tadi Anstaga Oke udah beres Nah kita pulang aja Ya Nah Sebelum itu Dressnya jangan dijual Kesini ya Ingat Jangan dijual Kesiping bin ini Yang kita jual cuman Oh lagi pulang Gak bisa juga ya Ini aja Yang kita jual cuman Brood aja ya Tadi Tuh Dapet 23 ribu Lumayan Nah kita langsung aja Ke besoknya Kita tidur nih ya Oke udah beres Halo Ran Inilah istri gue ya Oke Abis itu Kita langsung Ketempatnya si Huang Oke Langsung ketempatnya si Huang Mana Sini gue panggil kuda gue dulu Biar cepet gitu ya Nah si Huang ini buka Jam 11an Oke kita bakal skip lagi ya Aduh Bosan gue skip 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 Oke sabar ya Kita bakal ke pantai Dan tunggu jam 11 Si Huang buka ya Pokoknya inget gini aja sih Semakin gede modal lo Buat pacuan kuda Semakin banyak Hadiah yang bisa lo dapet nantinya Oke gitu aja sih Kan kayak yang di spring tadi Yang pertama Modal gue cuman 14 ribu Dan dapetnya 118 ribu 800 gitu ya Itu udah Berlipat ganda banget kan Apalagi duit gue sekarang Yang di autumn ini 276 ribu Ditukerin dress Dress tuh kan mahal 250 medal Makanya modal juga harus gede Gitu ya Ini karena gue Tadi Pake sisa medal doang Ada 9 ribu Jadi cuman bisa ketuker 4 slot doang 4 slot dress doang Ini kita sambil nunggu Ngapain ya Mancing kali ya Mancing lebih enak Kita bakal tunggu nih Jam 11 Oke Oh iya sekalian disini Kali ya gue Mau sekalian ngasih tunjuk juga Cara ketiga nih ya Cara ketiga nih Sekalian Sebelum si Huang buka Sambil nunggu si Huang buka Ini ya Jadi Gue bakal ke rumah gue dulu Oke Oke Kita ke rumah dulu nih Ya Nah Cara ketiga Lo juga bisa Dengan cara Ini cuy Fun favorit ya Ngejual fun favorit Ke si Huang juga Pokoknya itu Pusat uang Ada di si Huang ya Ingat itu ya Jadi Kalian harus berteman baik Dengan si Huang ya Nah Fun favorit ini Kalau gak salah Dapetnya tuh Caranya Lo harus melakukan 10 transaksi Tiap harinya Gimana ya 10 transaksi Atau kelipatan 10 gitu Gue juga Masih belum paham sih ya Masih belum tau Nah Ini si Huang udah buka nih ya Oke Dressnya Kita jual Satu-satu cuy Memang sih Ini capenya tuh Disini gitu ya Kita jual Satu-satu I want to sell stuff 12.200 cuy Modal kita Paling ngebet Satu medal kan Seratus Dua Seratus Satu seribu ya Gue lupa tadi ya Dibalikin 12.200 Satu dress Ya Nah Kalau kalian punya Dressnya ini penuh Slotnya penuh Sama dress doang Lo bisa dapet 2,4 juta cuy Ntar bakal gue tunjukin ya Oke pokoknya Intinya satu-satu Gini ya I want to sell stuff Nah Caranya Lo kalau mau ngejual barang Harus berteman dulu Sama si Huang ini Pastinya ya Caranya Lo bisa ngasih Apel Bisa ngasih Gold ore Kalau nambang Itu bisa ngasih Pokoknya Barang-barang tambang Yang mahal lah ya Atau enggak Kasih apel Kasih buah Juga bisa Ke dia Oke Mungkin Nah ini nih Fan favorit juga nih ya Kita jual Dapet 52.000 cuy Satu Fan favorit 52.000 Kalau lo punya banyak Lo kaliin aja tuh 50.000 50.000 50.000 50.000 Kayak cuy Lama-lama cuy Duit gue langsung 353.000 Ini dress gue Baru kejual 2 Pokoknya Cape juga sih Ngejualin dress Satu-satu Kemaren tuh ya Gue nyobain Dress gue full Slotnya full Lama dress Cape banget cuy Ngejualnya Sumpah Ya pokoknya Caranya begitu lah ya Oke lah Gue lanjut aja Ke cara yang keempat Oke Oke jadi Cara yang keempat ini Kita masih Tetep sama si Huang Pusat lu itu Ada di dia Soalnya nih ya Jadi caranya Lo kesini Huang I want I came to challenge you Oke lo pasti tau lah Itu challenge apa ya Yang apel-apel itu loh Diputer-puter sama dia Terus kita milih Yang mana apel yang bener Gitu ya Nah nanti Kalau lo udah bisa Berhasil Nyesain tuh Kan dia Jadi satu kali game itu 10 kali main Nah Kalau lo berhasil Nyesain 10-10 nya Lo bakal dapet Bunga ini nih Mystery flower Lo kumpulin tuh Yang P10 ya Gila bakal capek juga sih Nah caranya juga Lo bisa tuh Misalkan lo main nih Susah nih Aduh Pusing mikirin yang mana Gitu ya Apelnya Pusing gitu Di puter-puternya Lo bisa rekam pake HP lo ya Jadi lo rekam nih Lo liat Terus lo ntar liat videonya Yang mana kira-kira apelnya Gitu sih Gue kemarin caranya gitu-gitu Terus ya Nah Lo kumpulin sampe 10 Ya Lo kumpulin sampe 10 ya Dan Kita bakal ke Goddess Eh Goddess Kita bakal ke Harvest Goddess Eh iya Gue juga lupa Lupa nunjukin tuh Liat duit gue Hasil menjual dress Full of slot Full Tas tuh full ama dress itu ya 2,6 juta Gue langsung dapet cuy Tas gue soalnya full ama dress doang 9,9,9,9,9 dress Langsung 2,6 juta Gue jual ke si Huang ini ya Oke Gue bakal Ke Harvest Goddess ya Kita Kalo udah dapet 10 Mysterious Flower Kita harus ke Harvest Goddess Tapi sebelumnya Gue ngambil Sisa-sisa bunga Yang udah gue taro disini ya Gila perjuangan banget sih Dapetin bunga ini tuh Perjuangan banget cuy Eh bentar 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 Salah Sevan gue Salah Sevan Gue kemarin udah siapin ini Nah ini ya Oke Iya bener Oke Salah 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 Sevan cuy Ini Sevan gue yang terbaru Nah Bisa diliat ya Udah 10 ya Mystery Flower udah 10 Kita langsung aja ke Harvest Goddess ya Aduh lagi hujan lagi Mana kuda gue anjay Oh di dalam ya Kalo hujan dia di dalam Oke kita langsung aja Ke Harvest Goddess ya Kita ke Harvest Goddess Oke Terus kita Kasih ya Throw Throw kesini Lalu pasti tau lah ya Kita throw 10-10 nya Oke tuh You know what If you offer me Nine more of them I'll give you something Really special in return Oke Untung gue udah punya 10 ya Oke Kita terus aja kasih ya Ampe abis gitu bunganya ya Oke Terus ya Gue bakal cepetin aja kali ya Oke Ini terakhir nih ya Bunga terakhir Oke Kita bakal dapet Sesuatu dari Si Harvest Goddess Nah Itu dia ya Oke Namanya tuh Apa ya Gue lupa Goddess Prison ya Kita simpen Oke kita simpen ya Kita simpen Kita simpen Dan kita kasih Huang lagi Huang lagi ya Bosen gue denger namanya ya Huang terus ya Kita bakal kasih huang lagi Intinya sih Pusatnya tuh di si huang ya Lo kalo mau duit banyak tuh Pusatnya di si huang ya Nah gimana caranya Biar gue bisa Punya duit banyak dari si huang Lo harus berteman dulu ya Lo harus berteman dulu Dari si huang Eh Lo harus berteman dulu Sisi huang Oke Jangan lupa Lo kasih apel tiap hari Lo kasih gold ore Lo kasih barang tambang Yang mahal Nanti tuh Lo bisa ngejual barang ya Bisa ngejual barang Bisa challenge main apel itu Kumpulin sampe 10 bunga Dapet Gak ada prison ya Dijual Lo bakal liat nih Harganya berapa nih Oke gue bakal skip aja nih ya Oke udah mau jam 11 nih Oke udah mau jam 11 Ayo 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 Aduh Lama banget sih lo Zek Lama banget masuknya lo Oke Kita langsung aja Jual bunganya ke si huang ya Kita liat nih ya Harganya berapa 1 juta cuy Gila 1 juta dude 1 juta ya Sell Kita langsung aja sell Gak usah ragu-ragu Langsung aja sell Duit gue langsung 3,6 juta Se easy itu boy Se easy itu cuy Ya Jadi lo Lo padeng males-males ya Jangan males-males lah ya Mau duit banyak tuh Jangan males-males intinya ya Oke lah Mungkin Itu aja Tips yang gue tau lah ya Ini Tips yang gue tau ya Cara mendapatkan duit Ganyak segampang itu ya Yang pertama tadi Pacuan kuda Di spring dan autumn Kedua Dua tuh ya Ketiga Jual fan favorit Kempat Main ini nih Main apel-apel ini Kumpulin 10 bunga Kasih ke harvest goddess Balik lagi ke si huang Jual sama lu 1 juta Langsung dapet ya Oke mungkin Segini dulu aja videonya Semoga tips dan tutorialnya Itu bermanfaat gitu ya Jadi Bagi yang mau Support channel gue Boleh Nyawar atau traktir gue Link di deskripsi oke Jangan lupa like Share sama subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Dah Bye Sub indo by broth3rmax